Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Selamat datang kembali di Ahdian Channel Pada kesempatan hari ini kita akan mulai membahas Lanjutan dari materi data processing Kita masuk ke rumus IF Rumus IF, ini salah satu rumus yang banyak dipakai di aplikasi Excel Ataupun spreadsheet Nah, apa itu rumus IF? Fungsi IF, rumus IF Kalau dalam bahasa Inggris itu function Itu adalah salah satu fungsi Excel dalam kategori atau kelompok logical Dia masuk dalam kategori logical, logika Yang sering digunakan untuk melakukan uji logika tertentu pada rumus Microsoft Excel Nah, di dalam rumus Excel IF Itu akan menghasilkan sebuah nilai tertentu Jika kondisi yang kita tentukan untuk dievaluasi terpenuhi Dan akan menghasilkan nilai lainnya apabila uji logika atau kondisi itu tidak terpenuhi atau false Jadi nanti kita lihat formulanya Ada tiga komponen utama Yaitu logikanya True-nya dan false-nya Jadi kondisi jika terpenuhi dan jika tidak terpenuhi Untuk melakukan uji logika ini Fungsi IF pada Excel Biasa menggunakan operator perbandingan Excel Yang sudah kita bahas sebelumnya Yaitu menggunakan operator Nanti di logika Di logika Di rumus logika Itu pasti ada Sama dengan Lebih dari Lebih dari sama dengan Kurang dari Atau kurang dari sama dengan Ya Itu komponen-komponen yang Biasa melekat di logika Excel Jadi kita lihat Format dari IF function Fungsi IF Yaitu IF Sama dengan jelas ya Kalau kita menulis rumus kan selalu ada sama dengan Sama dengan IF Tes logika Nah yang tadi Di tes logika ini Ada Ada operasi matematika ya Sama dengan Lebih dari Kurang dari Lebih dari sama dengan Atau kurang dari sama dengan Itu nanti disini Karena dia membandingkan ya Nah Kalau logikanya terpenuhi Nanti muncul true ini ya Kondisi terpenuhi Kalau terpenuhi gimana Kalau kondisi tidak terpenuhi Gimana Ya Itu Jadi Sebenarnya Logika IF itu Logika yang Mudah difahami ya Ini sering kita temui Di dalam kehidupan Misalnya Jika Jika kita Sama dengan Rajin belajar Maka Nah gitu ya Kalau kita rajin belajar Maka Kita akan Memahami pelajaran Dengan mudah Jika tidak belajar Berarti Kita akan susah Mempelajari Pelajaran Itu misalnya ya Baik Untuk lebih memahami Langsung saja kita masuk ke Latihannya ya Tidak perlu berlama-lama Mari kita Lanjutkan ke latihannya Baik kita Mulai ya Jadi Untuk latihan IF ini Kita masuk Ke file baru Yaitu latihan 4 ya Ini di latihan 4 Nanti di latihan 4 ini Kurang lebih ada 8 sheet Ya Jadi memang Rumus IF ini Perlu pemahaman yang banyak Karena nanti ada Beberapa Tahapan ya Jadi kita mulai dari IF tunggal Ada nanti IF majemuk Ada IF boolean Ya Kita mulai dulu Dari yang pertama IF tunggal IF tunggal itu Maksudnya Ketika sebuah rumus Diselesaikan Hanya cukup Dengan satu IF Itu namanya IF tunggal Ya Kita mulai Silahkan nanti Anda Ketik kembali Soalnya Agar memahaminya Ya Ini bisa Dilakukan di Excel Ataupun di spreadsheet Google spreadsheet Kita mulai dari Yang pertama Yaitu Soal satu Mencontohkan Bagaimana Menyelesaikan IF tunggal Ya Dengan Disini Ada dua kolom Yaitu nilai Dan keterangan Soalnya Seperti ini Jika nilai 65 ke atas Maka lulus Jika tidak Maka mengulang Maksudnya Kalau nilainya Disini 65 ke atas Maka Munculkan tulisan Lulus Jika tidak Maka Mengulang Nah Kalau tanpa Rumus IF Itu sebenarnya kan Ada pertanyaan pertama Kalau kata-kata Nilai 65 Ke atas Nah Kalau nilainya 65 Dia lulus Atau mengulang Nah Ini harus difahami Betul-betul ya Harus hati-hati Ketika kita Mempelajari Excel Nilai 65 Ke atas Ini ada nilai 65 Lulus tidak disini Kalau di logika Ini Ya Kalau di logika Kalau nilainya 65 Maka muncul keterangannya Harus lulus Kenapa Ada kata-kata 65 Ke atas Jadi 65 Masuk Ya Berbeda dengan Kata-kata Di atas 65 Maka 65 Tidak masuk Nah Untuk menyelesaikan ini Kita gunakan Mula seperti ini Sama dengan Ya If Kurung buka Ya Boleh ditulis If kurung buka Atau langsung Ya Gini Sama dengan If Tekan tombol Tab Tab Ini kalau di komputer Ya Kurung buka Nah disini kan Di Excel sendiri Itu langsung Menuntun kita Logical test Logikanya apa Tadi nilai ya Nilai Anda klik Kolom Ini Sel nilai sini Di baris ini Klik Ya Jika B7 Ya Artinya nilai Terus apa Titik koma Ya Kalau Koma Ya berarti Tulis koma disini Yang ikutin format Aja seperti dulu Saya jelaskan Value if True Ya Eh sebentar maaf If B7 Apa Nilai 65 Ke atas Ingat 65 nya masuk Berarti Lebih dari Sama de Sama dengan Ya 65 Nah Jadi ini Kalau nilai Lebih dari Sama dengan 65 Maka Oke Munculkan tulisan Lu Lulus Ingat Kalau itu bentuk Text Harus kita Kasih tanda kutip Lulus Kutip Kutip 2 ya Bukan kutip 1 kali 2 kali Tapi kutip 2 langsung Kemudian Titik koma Nah Kalau tidak terpenuhi logikanya Maka muncul tulisan Oke Kutip Habis ini Kurung tutup Atau Kalau di enter Juga otomatis ya Nanti ada kurung tutup Excel Sekarang udah pinter Gitu ya Oke Tuh Tadi nilai 65 Lu Lulus Tinggal kita copy ke bawah Sret Itu yang Soal 1 ya Mudah Ini nanti Anda coba ya Rumusnya kayak gini If B7 Lebih dari sama dengan 65 Maka lulus Jika tidak Maka mulal Baik Sekarang kita masuk ke soal 2 ya Masih dalam rumus if tunggal Soal 2 ada Dua kolom juga sama Disini total bayar Ini Dis Discon Diperhatikan disini Penulisan Nilai Total bayar Ini menggunakan format Akuntingnya Silahkan nanti dicoba Dibuatkan dengan format Akuntingnya Seperti ini Soalnya Jika total bayar Lebih dari 60 ribu Maka muncul tulisan Discon 10% Jika tidak Maka muncul tulisan Tidak diskon Disini Logikanya Lebih Dah Dari Berarti Nanti di logikanya Kita kasih tanda Lebih dari Oke Sama dengan If Kurung buka Total Total bayar Lebih dari 60 ribu Ingat tulis 60 ribunya Seperti ini ya Jangan pakai RP Titik koma Kutip Discon Kita tulis ya Discon 10% Kutip 2 lagi Titik koma Kutip 2 lagi Tidak Discon Kutip 2 Burung tutup Enter Oke Kemudian tarik ke bawah Oke Yang discon cuma satu ya Yang 75 ribu Langsung kita ke soal 3 ya Disini ada 3 kolom Harga barang Pembayaran Dan Keterangan Logikanya Jika pembayaran Lebih besar Atau sama dengan Harga barang Maka Muncul tulisan lunas Selain itu Ngutang Ya Disini Jika pembayaran Lebih besar Atau sama dengan Ini sudah ada Di declare ya Disini kita kerjakan Jika Pembayaran Lebih dari Sama dengan Harga barang Titik koma Kutip 2 Lunas Kutip 2 Titik koma Kutip 2 Mutang Kutip 2 Enter Ya Jadi kalau kita kerjakan Bisa dari mana saja Kalau dari bawah Berarti tarik ke atas Oke Baik itu untuk If tunggal ya Selanjutnya Masuk ke sheet berikutnya Yaitu If majmuk Ya If majmuk itu Atau ada yang bilang If ganda ya Itu artinya Di dalam satu rumus Ada beberapa If Jadi Namanya beberapa itu Berarti lebih dari Satu Baik di awal Saya jelaskan bahwa Ketika kita Mengerjakan If majmuk Jadi perhatikan dulu Soalnya seperti apa Di dalam soalnya itu Ada berapa logika Ya Oke Kita masuk ke Soal 1 Di soal 1 Ini lihat Di intrusi soal Ini ada Satu Dua Tiga Empat logika Ya Maka Jumlah If Di dalam rumus Itu adalah Jumlah logika Kurangi 1 Ya Jadi kalau logika Di sini ada A, B, C, D Ada 4 Maka nanti Di dalam rumusnya Dipastikan Butuh 3 If Ya Tidak bisa lebih Kalau lebih Seperti salah Misalnya di soal 2 Ini ada Itu, dua, tiga, empat Ada 4 logika juga Maka nanti Ifnya ada T Tiga Nah Di soal 3 Ini logikanya ada Itu, dua, tiga Ada tiga Maka nanti Ifnya ada Do, dua Atau kita hanya butuh Dua Kita mulai dulu Dari yang pertama Yaitu Rumus If majemuk Versi 1 Di sini Di intrusi soal Ini adalah Konversi nilai Dari angka ke huruf Ada 4 logika Jika lebih dari 85 Itu A Jika 70 Sampai 84 Itu B Jika nilai 60 Sampai di bawah 69 Itu C Bawah 60 D Hati-hati Ini soal seperti ini Adalah soal jebakan Jadi seolah-olah Susah Padahal sebenarnya Intinya itu gini Jika nilai Lebih dari sama dengan 85 Itu A Jika nilai Lebih dari sama dengan 70 Itu B Jika nilai Lebih dari sama dengan 60 Itu C Selain itu D Itu sebenarnya gitu Bahasanya ya Tapi kalau kita melihat Soal seperti ini Kadang-kadang kita membuat Pusing Kita lanjut Seperti tadi Ingat If-nya kita butuh 3 Kita kerjakan dari bawah Sama dengan If Kurung buka Nilai Lebih dari Sama dengan 85 85 Maka Titik 2 Nilainya A Titik koma Lanjut Sekarang logika 1 Sudah kita tulis If ini Kita masuk ke logika 2 Disini langsung If lagi Jika Kurung buka Nilai 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 tadi berapa Diketik ya Disini B 16 Lebih dari Sama dengan 70 Maka Nilainya B Kutip 2 B Kutip 2 lagi Titik koma Logika 2 sudah selesai If ini juga sudah 2 Masuk ke if yang ketiga Jika Kurung buka B 16 B 16 itu sel B 16 Lebih dari Sama dengan 60 Maka Titik koma Kutip C Kutip Titik 2 Nah Yang di bawah 60 Gimana Ini masuk ke Value if false Atau Value if false Kita langsung Ketikan D Gak pakai if pak Enggak Yang terakhir Enggak Karena if nya ada 3 Maka kurung tutupnya T 3 2 2 3 Kita enter Oke Sudah ini Tinggal tarik ke atas Red Tuh Yang nilai A nya Cuma 1 B nya Beberapa Banyak Banyak yang D Di bawah 60 Oke Itu mudah ya Nanti kalau anda susah Dibulangi lagi videonya ini Dicoba lagi Masuk ke soal 2 Ya Soal 2 Ini Sedikit beda ya Kalau tadi melibatkan Lebih dari Kalau ini melibatkan Seperti ini Kalau kodenya I Muncul tulisan informatika E Exim Exim itu apa Exim itu Bukan Kadas kurap ya Exim itu Export import S Itu sekretaris D Itu desain Grafis Ya Kita mulai ingat If nya butuh 3 Ya Karena logikanya 4 Sama dengan If Gurung buka Kode kelas Sama dengan I Ini Ingat Karena I Itu teks Maka harus pakai kutip I Ya Jika F16 Sama dengan I Maka Muncul tulisan apa Informatika Informatika Kutip Masuk yang kedua Berarti Titik koma Jika 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 apa Gurung buka F16 Apa Sama dengan E Ingat E nya di dalam Kutip 2 Karena apa Teks Bentuknya Teks Titik koma Apa kalau E Muncul tulisan Exim Kutip Titik koma lagi Exim mudah Masuk ke Masuk ke yang S Jika F16 Ya Sama dengan Sama dengan apa Ingat Kutip lagi S Maka Maka Titik koma Kutip Secret Taris Kutip If nya sudah berapa 1 2 T Tiga Berarti Langsung Titik koma Yang terakhir Apa Desain Grafis Tidak pakai If Kalau yang Ini Kutip Kemudian Kurung tutup Tiga kali Kalau tidak diketik Bisa tidak bisa Langsung saja Enter Eh maaf Ini kelupaan Tadi ya Ini Kutip 2 ini Kita enter ya Nanti ada Di sini Excel Menyuruh Nambahkan Tiga kurung Di belakang Berarti yes Saya tarik ke atas Benar gak Tuh E Exim E Sekretaris E Inform Berarti Sudah Betul Baik Yang Ketiga Isma Jemuk Yang ketiga Itu Kita Masuk Ke Sama dengan Ini ada Berapa logika Tiga logika Berarti nanti Ifnya butuh Do Dua Ya Yang pertama Golongan Satu Seribu Kalau golongannya Satu Yang ini Sama dengan If Kurung buka Golongan Sama dengan Satu Nah Kalau ini Tidak perlu pakai Tanda kutip Kenapa Satu itu Number Atau angka Tadi Perlu pakai Tanda kutip Karena dia Text Ya Text Maka Seribu Lima Ratus Seribu Lima ratus Nya diketik Nggak Nggak Ya Maksudnya RP Nya Nggak Nggak Diketik Ya Seribu Lima ratus Nya tetap Diketik Nulisnya gini Ingat Jangan salah Titik Titik Koma If Kurung buka Golongan Sama dengan Dua Maka Sembilan ratus Ribu Titik Koma Terus Tujuh ratus Lima puluh Ribu Jadi Nggak Nggak ada If yang ketiga Dienter aja Yes Pakko itu otomatis Ada RP Ingat Kemarin kita pakai Format accounting Kita belajar accounting Formatnya Jadi kalau nanti Anda belum ada RP Kenapa Ya dikasih Format Akun Accounting Oke Baik Itu If Majemuk Masuk If yang ketiga Yaitu If Bulean 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 Ini sebenarnya Mengacu ke Aljabar Bule Dimana Di Aljabar Bule Itu ada Logika Logika Bulean Fungsi Fungsi Bulean Ada Misalnya N Or Kemudian Ada Not N Not Or Dan lain sebagainya Nah di Excel Kita hanya Bahas Disini Dua Yaitu N Dan Or Kita Lihat Disini Ada Tiga Kolom Ya Yang Kolom Pertama Kolom Nilai Itu ada Disini Ada Nilai Kemudian Ada Disini Kolom Status Status Satu Kita bahas Dari Status Satu Jika Nilai Lebih Dari 55 Dan Nah Dia ada Ada Kata Sambung Dan Kurang Dari 59 Maka Munculkan Oke Selain Itu Tidak Oke Penulisannya Gini Sama Dengan If Kurung Buka Nah Karena disini Ada dua Logika Di dalam Satu rumus Ada dua Logika Dengan Kata Sambung Dan Maka disini Tambahkan N Nah If N Habis itu Logika Satu Logika Satu Nilai Klik Nilai Lebih Dari Berapa 55 Dan Dan Itu Pakai Titik Koma Logika Kedua Apa Nilai Kurang Dari 59 Nah Kalau Logikanya Sudah Selesai Disini Ada Dua Logika Langsung Ditutup Kurung 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 Tutup Di Tengah Nah Sekarang Value If True Logika Jika Terpenuhi Mencul Oke Oke Kalau Tidak Maka Tidak Enter Yes Oke Oke Itu ya Jadi yang oke Hanya di 3 Ya Jadi Penggunaan Logika N Atau Logika Done Itu Semakin Banyak Logikanya Maka Semakin Sempit Makin Sedikit Hasilnya Ya Jadi Makin Sedikit Hasil Hasil Jadi Kalau Anda Mencari Jodoh Kebanyakan Kriteria Ya Makin Sulit Hasilnya Gitu Ya Misalnya Saya Saya Akan Menikah Jika Satu Cantik Dua Kaya Tiga Dan Seterusnya Banyak N Dan 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 Maka Dijamin Yang Dicari Itu Susah Ya Oke Masuk Ke Yang Status Dua Status Dua Ini Hampir Mirip Dengan Yang Atas Tapi Disini Penghubungnya Atau Atau Nah Di dalam Excel Atau Itu Sama Dengan Or Jadi Sebenarnya Rumusnya Hampir Mirip Ya Sama Dengan If Kurung Buka Or Nah Disini Or Kurung Buka Lagi Logika Pertamanya Nilai Lebih Dari 55 Titik Komak Nilai Kurang Dari 59 Kurung Tutup Jangan Lupa Ya Ini Sering Lupa Kurung Tutup Disini Titik Komak Oke Titik Komak Kutip Kutip dulu Ya Maaf Titik Komak Ini pasti Oke nya Banyak Kenapa Pakai Ato Malah oke Semua Jadi If Or B 15 Lebih Dari 55 Atau B 16 Kurang Dari 59 Dilihat Disini Ya Oke Tidak Oke Maka Hasilnya Oke Semua Jadi Kalau Kita Dalam Kehidupan Menggunakan Rumus Or Itu Pasti Lebih Banyak Peluang Ya Atau Baik Itu dulu Untuk Pertemuan Kali ini Kita Masuk Rumus If Tadi Kita Sudah Bahas Tiga Jenis Rumus If Di Dalam Video Kali Ini Yaitu If Tunggal If Majemuk Dan If Bulian Pekan Depan Kita Lanjutkan Dengan Latihan Latihan Sesungguhnya Yang Melibatkan Ketiga Jenis Rumus Baik Terima Kasih Atas Perhatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa